Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pagi Saya perkenalkan kembali Nama saya Rangga Dari Divisi Marketing Pada kesempatan hari ini Ini merupakan sharing kedua saya Kalau yang laki mungkin Ini ya Banyaknya hobi bola Jadi tangan kita sekarang tentang bola Kebetulan juga kita Kalau tidak Ada halangan Hari Sabtu nanti ikut kompetisi Oke Oke jadi Sebuah tim itu Bisa dikatakan sukses Berhasil Biasanya yang dibuat kita itu pasti Pikirannya satu Karena mereka hebat timnya Nah hebat itu karena Kompak Disiplin Kemudian yang terakhir mungkin ya Memang bermental juara Seperti itu Oke Dari semua itu Dari semua yang tadi disiplin Bermental juara Kompak Pasti Akarnya Dari satu orang Yaitu Pelatihnya Karena Karena setiap tim Kalau Mau dihitungannya sehebat apapun Kalau tidak ada pelatih Yang mengatur strategi Yang Merencanakan Ya strategilah Itu gak mungkin akan menjadi suara Contohnya Timur Real Madrid Ini sekarang Madrid Update terakhir Pelawan Real Sociedad Itu menang Tiga satu Tiga satu Tiga satu Tiga satu apa Tiga satu apa Tadi saya lihat Dibuatnya tiga satu Disitu Saya lihat Christian Pranado absen Karim Benzema absen Yang lainnya kan Cuman pemain-pemain yang Yang tersisa pemain bintangnya Cuman Gerrit Ben Jadi bisa diambil kesimpulan Sebuah tim Kalau mengandalkan Hanya satu dua orang pemain Contohnya Christian Pranado Atau Karim Benzema Atau yang lainnya Ya Secara tim mungkin Tidak akan Sehebat Real Madrid Tapi yang bisa Catatan untuk Real Madrid Berarti kan Seorang pelatihnya Pelatihnya adalah Zinedine Zidane Kenapa dia bisa Seperti itu Karena pertama Seorang pelatih itu Pasti Tadinya pemain bola Artinya pelatih apapun Mau dia pemain bulu tangkes Mau pemain Basket Tapi karena Dalam kesempatan ini Temanya bola Jadi Seorang Seorang rumah pelatih Pelatih Sebuah klub bola Pasti tadinya seorang pemain bola Tidak mungkin seorang pelatih Bola Tadinya Tulang bakso Ya Karena 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 seorang pelatih Yang memang tadinya Asalnya dia pemain Dia membagi ilmu nya itu Sesuai dengan pengalamannya Jadi intinya Kuncinya cuma satu Para pemain Real Madrid itu Contohnya Real Madrid ya Dia hanya satu Yang pertama Mendengarkan Yang kedua Melaksanakan instruksi pelatih Jadi dari Mendengarkan dan melaksanakan Instruksi pelatih itu Jadilah sebuah tim itu Kompak Disiplin Bermain tang suara Nah Mudah-mudahan nanti Tim Putusan Musanet Bisa seperti itu Jadi Kalau kita kaitkan dengan pekerjaan ya Setiap staff yang Berjaya di sini Siapapun itu Supervisor nya Saya yakin Supervisor nya itu adalah Orang yang bisa Memberikan instruksi Yang terbaik Karena Seorang Supervisor Tadinya Adalah Awalnya adalah Seorang staff biasa Jadi pengalaman Seorang Supervisor itu Pasti Akan dibagikan Ilmu nya Kepada staff nya Jadilah Sebuah perusahaan yang Tadi itu Kompak Disiplin Dan Mudah-mudahan Tetap Berjaya Sukses Oke Mungkin itu saja Seri dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih atas waktunya Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya